Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu ada dalam keadaan yang sehat wa afya Nah anak-anak kita akan belajar tematik pada muatan PPKN Mari kita mulai pembelajarannya Alhamdulillah di pembelajaran kali ini pada tematik tema 1 subtema 2 tentang tubuhku Kita akan belajar muatan atau mata pelajaran PPKN Anak-anak silahkan buka buku bupenanya halaman 25 ya Jika sudah lihatlah teks bagian aturan saat makan di rumah Ibu akan membacakan Anak-anak silahkan perhatikan Dan boleh ikut membaca di rumah masing-masing ya Kita mulai Setiap pagi keluarga Udin selalu makan pagi bersama Keluarga Udin mempunyai peraturan saat makan Yaitu Yang kesatu Mencuci tangan sebelum makan Kedua Berdoa sebelum dan sesudah makan Yang ketiga Tidak berbicara saat makan Dan keluarga Udin selalu mematuhi peraturan tersebut Nah bagaimana dengan aturan di rumahmu Apakah kamu dan anggota keluargamu juga suka makan bersama Nah coba sebutkan contoh aturan yang ada di rumah anak-anak ya Dan ceritakan aturan yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kesehatanmu Termasuk aturan saat makan di rumah Silakan anak-anak Buatlah video saat menceritakan peraturan di rumah Tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan Jika sudah hasilnya bisa dikirimkan ke bu guru ya Salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah Dengan mengatur waktu tidur Nah anak-anak Coba buka buku paket pada halaman 31 Nah disitu Jika sudah dibuka Ada aturan waktu tidur Untuk menjaga kesehatan tubuh Ibu akan membacakan teksnya ya Tubuh kita memerlukan istirahat Contoh istirahat adalah tidur Sebaiknya kita tidur tidak terlalu malam Kita juga harus bisa bangun pagi Bangun pagi membuat tubuh segar Jika bangun pagi Kamu tidak akan terlambat ke sekolah Tidur dan bangun tepat waktu Juga melatih kedisiplinan Sekarang bagaimana dengan jadwal Waktu tidur dan bangun anak-anak Apakah waktu tidur kalian sudah sesuai dengan aturan Yaitu tidak terlalu malam Dan juga tidak terlalu pagi Sekarang Marilah kita membuat Jadwal waktu tidur dan bangun Nah disini bagannya bisa anak-anak lihat Contohnya pada halaman 31 Tuliskan hari Tanggal Waktu tidur Dan juga waktu bangun Dari mulai hari Senin Sampai dengan hari Minggu Setiap harinya Anak-anak bisa mencatat Kapan waktu tidur Dan kapan waktu bangun tidur Selama Satu Minggu Buatlah jadwal Pada kertas HVS Yang kemudian Jika nanti pencatatannya Dalam tugas ini sudah selesai Maka Silahkan kumpulkan kepada gurumu Pada Minggu selanjutnya Nah anak-anak Untuk pembelajaran tematik Pada muatan PPKN kali ini Dicukupkan sekian ya Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh